Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke baiklah pada pertemuan kali ini saya akan bahas mengenai laporan perubahan posisi keuangan atau biasa disebut dengan raca nah pada hakikatnya yang dimaksud dengan raca adalah suatu laporan keuangan yang didalamnya terdapat beberapa informasi mengenai akun-akun aktifa serta hal-hal yang menjadi kewajiban perusahaan dalam satu periode nah dalam penerapannya laporan keuangan raca terdapat dua macam yaitu ada bentuk stevel atau vertikal serta bentuk sekuntru atau horizontal nah kira-kira bentuk raca seperti ini ya ini ada dua sisi di sisi sebelah kiri dan ada sisi sebelah kanan dimana untuk raca sendiri rumus untuk membuat laporan raca adalah bahwa jumlah harta atau aset itu harus sebanding dengan jumlah hutang plus modal seperti itu itu rumus dari laporan raca nah untuk di sisi sebelah kiri atau aset ini nanti akan kita gunakan untuk meng-input akun-akun harta ya baik itu harta lancar maupun harta-harta lancar kemudian di sisi sebelah kanan ini akan kita gunakan untuk meng-input nama-nama akun serta saldo akun atau nilai akun dari akun-akun hutang serta akun-akun modal seperti itu nah data yang akan kita gunakan untuk mengisi laporan raca ini bisa kita ambil datanya dari laporan raca lajur dari salon cantik itu sendiri nah dimana untuk raca sendiri kalau sebelumnya pada pembuatan laporan rugi laba ini kita juga pun merujuk pada laporan raca lajur pada kolom laba rugi maka untuk kolom raca ini atau laporan raca ini kita ambil dari raca lajur yaitu data yang ada di kolom raca ini berarti data-data inilah yang akan kita gunakan untuk membuat laporan raca saya kasih tanda Oke biar enak seperti itu nah ini adalah data-datanya kemudian akun-akun sendiri yang masuk dalam laporan raca ini adalah nama-nama akun dengan kode akun 1 sampai kode 3 berarti yang ini Oke berarti yang ini ya ini adalah kode-kode akun yang akan kita gunakan untuk membuat laporan raca yaitu kode 1 itu adalah kategori dokter kode harta kemudian kode 2 itu adalah masuk dalam kategori kode hutang serta kode 3 adalah kode modal nah untuk nama-nama akun yang masuk dalam kategori harta hutang dan modal ini akan kita susun ya dalam sebuah laporan raca dimana untuk aset atau harta kategori akun yang kode awalnya satu akan kita masukkan dalam kolom aset atau kolom harta kemudian untuk kode akun 2 dan 3 ini akan kita coba masukkan di kolom sebelah kanan itu untuk kategori liability dan equity seperti itu Oke sekarang kita akan coba masukkan ya menama-nama akun yang ada di neraca lajur untuk yang pertama adalah coba kita akan masukkan untuk nama-nama akun yang kode awalnya satu atau masuk dalam kategori harta ini nah di dalam kategori harta atau aset ini ada dua ada dua kategori yang pertama adalah untuk karena aset ada kategori karena aset dan yang kedua adalah untuk kode-kode akun atau nama-nama akun yang masuk dalam kategori fixed aset Nah sekarang kita akan coba masukkan nama-nama akun yang masuk dalam kategori karena aset ini Oke kita lagi lihat di neraca lanjutnya Nah untuk kategori nama-nama nama akun yang masuk dalam kategori karena aset ini adalah kode akun atau nama-nama akun yang kode awalnya satu strip satu berarti yang ini ya berarti yang ini ya Oke saya kasih tanda ya yang kode akunnya adalah satu strip satu ini adalah kode akun untuk nama-nama akun yang masuk dalam kategori harta lancar disini nah sekarang kita masukkan disini untuk nama dari cashinbank ini sampai pada prepay tag ini Oke kita masukkan ke kolom neraca atau ke laporan neraca pada kategori karena aset ya kita masukkan ke sini Oh iya cashinbank sampai prepay rent nah ini ya Oke sekarang kita sudah sudah masukkan nama-nama akunnya nah kemudian kita akan coba masukkan nilai dari akun ini nah untuk nilainya sendiri kita ambil dari kolom neraca ya kita masukkan dari kolom neraca atau kita ambil nilainya dari kolom neraca di neraca lajur ini yaitu dari cashinbank sampai prepay rent berarti yang ya jumlah ini Oke kita kasih tanda begini nah seperti ini nah berarti nama-nama akun yang kode awalnya satu strip satu ini akan kita masukkan ke dalam laporan raca untuk kategori karena aset ke nilainya kita ambil berarti yang ini yang debit kita masukkan debit yang kredit ya yang debit kita masukkan normal yang kredit yang ada saldo kredit berarti kita masukkan dengan tanda kasih dalam kurang atau kasih tanda min disini ya seperti ini kita masukkan di sini sementara dulu ya di sini untuk lawan Ford full dep ini saya kasih dalam kurung artinya ini adalah mengurangi nilai harta karena dia posisi di kredit atau akun kontra maka di sini di dalam laporan raca kita kasih dalam kurung seperti itu oke lalu kemudian kita akan jumlahkan ya untuk cashin bank sampai prepay rent ini 55 juta 400 tambahan 200 dan sampai 24 juta ini kita jumlahkan maka di sini akan ketemu nilai untuk akaran aset atau total karena aset adalah 94 juta 800 Oke kita kasih keterangan di sini adalah total karena aset kita total karena set ini jumlahnya adalah 94 juta 800 Oke setelah nama-nama akun yang masuk dalam kategori karena aset sekarang kita akan masukkan nama-nama akun yang masuk dalam dalam kategori fixed asset ini sekarang kita lihat di raca lajur Nah untuk kategori nama akun yang masuk dalam kategori karena aset atau harta-harta lancar adalah kode akun yang awalnya 12 berarti yang ini ya berarti kode akun yang ini Oke saya kasih tanda seperti ini ya inilah untuk equipment at cost dan equipment akumulasi depression ini akan kita masukkan ke dalam laporan raca khusus masuk dalam kategori kategori fixed asset Oke kita masukkan ke sini nama akunnya ya seperti ini equipment at cost dan equipment akumulasi depression lalu kita masukkan nilainya kita lihat di kolom raca berarti yang ini ya oke berarti yang ini nah untuk equipment at cost itu 19.500.000 di debit dan ini 7300.000 untuk equipment akumulasi depression berarti untuk yang 77.300.000 kasih tanda minato kita kasih tanda dalam kurung untuk menandakan bahwa ini adalah mengurangi nilai harta kita masukkan di sini nilainya Oh ya seperti itu ada min disini min 7300.000 kemudian kita jumlahkan disini total kita letakkan di sebelah sini maka ketemulah nilai untuk fix it aset atau total fix it aset itu ketemulah 12.200.000 Oke lalu setelah total current aset dan fix it aset ini sudah ketemu maka kita akan jumlahkan 94.800.000 ditambah 12.200.000 sehingga ketemulah nilai disini untuk total aset adalah 107 juta seperti itu Nah ini kita tandai atau kita kasih tanaman namanya keterangan disini adalah total aset nah seperti itu jadi total asetnya adalah 107 juta Oke ini untuk sisi harta sekarang kita akan masuk ke dalam sisi hutang plus modal kita masukkan untuk nama-nama akun liability ya disini untuk neraca lajur sendiri untuk liability adalah kode akun 2 berarti yang ini ya nama-nama akun liabilities atau hutang telah kode 2 ya ini ada tiga akun ada account payable expand payable dan bank permataluan nah dimana di dalam hutang ini kita sendiri itu ada dua kategori ada current liability dan ada long term liability ini hutang jangka panjang hutang jangka pendek atau hutang lancar dan hutang jangka panjang Sekarang kita akan masukkan nama-nama akun yang masuk dalam kategori current liability ini Oke kita lihat di neraca lajur nah disini karena ada tiga akun maka untuk mengelompokkan mana yang masuk dalam kategori akun hutang lancar maka kita lihat di sini ada dua strip satu dan dua strip dua berarti yang dua strip satu ini adalah masuk dalam kegolongan atau kategori hutang lancar seperti itu atau current liability berarti kita masukkan di sini untuk account payable dan expand payable nya lalu kita masukkan di sini untuk nilainya ya nilai di sini ada 8 juta ya berarti yang ini ya saya kasih tanda begini ya berarti yang ini konfirmable expand payable berarti angka ini ke untuk konfirmable 8800 serta disini action payable kosong berarti kita masukkan yang ini kita masukkan ke neraca sini ya begini Oke lalu setelah kita masukkan nilai kategori utang jangka panjang bank permata lawan ya ini ada ada satu akun yaitu bank permata lawan ya ini dua strip dua ya masuk dalam kategori hutang jangka panjang bank permata lawan Oke ini nilainya dalam lima juta ya kasih tanda hijau seperti ini Oke bank permata lawan nilainya lima juta Oke sekarang kita masukkan ke neraca long term liabilities ya bank permata lawan nilainya karena hanya ada satu akun maka kita langsung letakkan jumlahnya di sini oke lima juta Oke selesai untuk kategori liabilities ya sekali lagi liabilities ada dua kategori ada current liabilities dan kategori ini long term liabilities dimana karena liabilities ini ada akun account payable dan export payable serta long term liabilities sudah akun bank permata lawan masing-masing nilainya sudah saya hitung di sini Oke sekarang kita masukkan untuk equity nah equity di sini di neraca lajur ini namanya adalah untuk modelnya sedia adalah indah kapital berarti yang ini ya oke indah kapital kita kasih nama indah kapital di sini di neraca ya kita letakkan di bawahnya indah kapital seperti ini nah khusus untuk equity atau indah kapital ini maka di sini bukan berarti kita mengambil saldo yang ada di kolom neraca lajur atau kita mengambil data yang 50 juta ini kita bukan mengambil disini tetapi khusus untuk indah kapital ini kita ngambil dari laporan perubahan modal yang sebelumnya kita buat berarti yang ini 93 juta 93 juta 200 ini yang kita ambil ya kita letakkan disini 93 juta 200 Oke saya ulangi lagi untuk modal atau equity ini khusus ikmu equity ini tidak mengambil saldo yang ada di neraca lajur ya di sini tetapi untuk equity di sini ini kita ambil dari laporan perubahan modal yang sebelumnya atau pertemuan kemarin kita buat kita ambil dari indah kapital 31 Desember ini ya dari laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal yaitu 93 juta 200 ini kita letakkan disini lalu setelah nilai hutang plus modal ini sudah ditemukan maka kita akan total kebawah 8800 ditambah lima juta tambah 93 juta 200 sehingga disini ketemulah total untuk hutang plus modal itu sejumlah 107 juta nah ini sudah seimbang antara harta dengan hutang plus modalnya hasilnya sudah sama 107 juta seperti itu oke ya saya rasa mudah untuk membuat laporan raca kita akan lanjutkan untuk pertemuan minggu depan yaitu mengenai atau pertemuan besok ya tentang laporan aruskas saya rasa cukup terima kasih Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh